Oke kita keramik kita pecahin aja gini ya ini keramik bagus loncat lagi kayak bruseli ini aku ada pecah ya kita tambah lagi sini kita tambah lagi nih kita pake yang kotor sekali nih yang bikin kotor begini kita kasih ada putih-putih ini ya kita ketok aja begini kita ketok terima kasih terima kasih oke kita kata dulu ya buat di pinggir-pinggir memang semuanya pecah kalau misalnya pecahnya itu lebih hancur gitu ya aku balikin kalau mau ketarik terima kasih kayaknya tinggalkan sabar terus sabar selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati kita lihat ini seperti itu hasilnya kita juga cari ampalas ya oke kita amplas ya kita cari mas dulu tadi ke toko bangunan sama di partik selamat menikmati Oke Kalau kita sausnya begini Kalau kita nanti dia akan Udah penuh Penuh mati dulu ya Penuh mati dulu Penuh mati di bawah Penuh mati dulu Penuh mati pend anterior Penuh mati selamat menikmati oke ya sudah jadi itu seperti itu jadi ini tinggal taruh di meja ini bisa tinggal taruh di atas mejanya ya untuk kakinya bebaslah mau pakai yang kayu memakai besi atau ini kebetulan pesanan pembeli dari Eropa jadi mau saya ekspor Eropa ini tinggal ya nanti dipernis dulu segala macam ya ini saya rasa sudah paham ya dari cara pembuatannya kalau untuk finishing itu kan berbeda-beda karena saya mau ada percalanan mudik jadi videonya segitu saja ya semoga menginspirasi ataupun memberikan hasil yang baik tentunya ya salam sukses selalu ya semoga kesehatan salam sukses ayo jangan bosan berkreasi walaupun hasilnya belum tentu menyenangkan tapi setidaknya terpuaskan oleh kegiatan kegiatan itu sendiri